Pernah jadi pasangan duet maut dengan Harinur Yulianto, Bruno Silva sampaikan pesan menyentuh. Harinur Yulianto resmi berpisah dengan klub yang membesarkannya PSIS Semarang, ia pun dikaitkan dengan beberapa klub di Liga 1 untuk berlagak di kompetisi Liga 1 2023-2024. Salam perpisahan Harinur Yulianto dengan PSIS Semarang pun menjadi pembahasan hangat para supporter dan mantan punggawa Laskar Mahesa Jenar. Termasuk pemain asal Brazil Bruno Silva yang pernah menjadi duet maut pada kompetisi Liga 1 2018-2020 silam. Bruno pun memberikan pesan menyentuh saat Harinur Yulianto diumumkan berpisah dengan PSIS Semarang. Yang pasti, bersama-sama kami adalah salah satu duet terbaik PSIS dalam sejarahnya, Cinta Kamu Teman. Gian Zola dikabarkan merapat ke PSIS, ini jawaban Yoyo Sukawi. PSIS Semarang memastikan telah hampir selesai melakukan perburuan pemain lokal jelang mengarungi kompetisi Liga 1 2023-2024. Satu di antara pemain yang dikabarkan akan merapat yakni gelandang serang arema FC, Gian Zola. Zola dikabarkan juga mendapat tawaran dari Persib, namun lebih memilih PSIS. Yoyo menyebut, perburuan pemain lokal saat ini sudah mencapai 99%. Tapi perburuan pemain lokal, kita sebenarnya sudah 99% ini, masih ada 1-2 lah, tapi sudah hampir selesai, katanya. Selain Gian Zola, pemain lain yang dikabarkan merapat ke PSIS di antaranya M. Visabilah, David Rumahkik, Rifki Suryawan, Giovanni Numberi, dan Shaiful Shamsuddin. Kalau diperhatikan, kita lepas hampir semua pemain lapis kita lepas, nah kalau soal posisi yang kita cari nah itu posisi yang sudah kita lepas akan kita cari penggantinya. Contohnya keeper, kita lepas 3, artinya kita akan datangkan 3 keeper baru, kata Yoyo. Terima kasih telah menonton!